Ini adalah video ketiga dari rangkaian video bagaimana menghitung kristallit size dan strain dari data XRD. Sebelumnya saya sudah menjelaskan metode Williamson-Enholplot yang menjelaskan bagaimana FVM atau integral breadth atau broadening atau pelebaran kurva itu bisa dikaitkan dengan ukuran kristallit dan percent strain di mana hasil yang didapatkan adalah mean crystallite size dan percent strain. Sedangkan Warren-Averbach method itu juga menggunakan pelebaran puncak-puncak difraksi namun dengan menggunakan Fourier transformnya dia akan mendapatkan data berupa distribusi kristallit size dan microstrain fungsi ukuran kristallitnya. Jadi lebih banyak data yang bisa kita eksplor dari metode Warren-Averbach ini. Sedangkan metode yang lebih lengkap lagi adalah wall powder pattern modeling di mana metode ini dia bukan hanya menghasilkan kristallit size dan percent strain saja namun percent strain tadi akan diturunkan lagi apa saja yang menghasilkan strain tersebut. Nah, namun karena saya belum mendapatkan lisensi dari software-nya artinya belum di update maka saya belum akan menggunakannya namun kali ini saya akan menghitung sebagian daripada kontribusi strain tersebut kembali menggunakan software Jade. Nah, sebelum masuk ke analisisnya saya akan coba paparkan secara singkat bagaimana strain tersebut dapat dideteksi oleh XRD dan apa saja yang kontras sehingga menghasilkan perbedaan dari data XRD tersebut. dan perbedaannya di sini bukanlah perbedaan yang signifikan namun biasanya perbedaan yang sangat-sangat minor yang kontribusinya pada perubahan posisi latis dan pelebaran kurva tadi sama seperti analisis pada Williamson and plot dan warna verba nah, defect atau cacat pada kristal itu jika diklasifikasikan berdasarkan dimensi maka akan terdapat empat kategori yaitu null dimensi yang merupakan point defect dimana point defect ini dapat diurahkan sebagai berikut yang pertama adalah substitusi defect bisa substitusi karena atom yang lebih besar atau atom yang lebih kecil ini biasa dilakukan untuk material-material inorganic untuk mendapatkan properti yang berbeda seperti funksional material magnetic material misalkan juga terus material-material yang ada kaitannya dengan sifat fisiknya akibat dari arrangement kristalnya atau atom yang disubstitusikan kemudian ada interstisial defect yaitu defect akibat dari masuknya atom pada bagian yang bukan bagian kosong maaf pada bagian kosongnya bukan pada bagian yang ada posisi atomnya jadi dia menyelip diantara posisi-posisi atomnya untuk struktur kristalnya misalkan contohnya atom karbon di dalam struktur body center kubik dari besi yang kita sebut dengan besi karbon atau baja dan kemudian ada vakansi defect artinya ada atom yang hilang yang biasanya ini kalau untuk material seperti superkonduktor dia sensitif dengan oksigen defectnya kemudian ada frankal pair nah ini bisa dilihat interstisial berdekatan dengan kekosongan nah substitusional defect ini juga berlaku pada solid solution jadi untuk metal dia alloy alloynya misalkan kemudian pada satu dimensi atau line defect disini terjadi proses perpindahan atau pergeseran satu lattice plane akibat ada gaya jadi ada seandainya ada gaya dari sebelah kiri menekan rangkaian atom namun tidak ke semua permukaan atom ini ditekan ya tapi hanya pada bagian atas maka dia akan bergeser kalau gayanya cukup besar pergeseran ini akan sampai keluar lagi ke sebelah kanan paling ujung disini namun kalau dia berhenti di tengah seperti contoh ini maka terjadilah fenomena di mana pada bagian atas ini terjadi kompresif di bagian bawah terjadi strain dan arah pergerakannya disebut dengan burgers vector dan jika burger vector ini tegak lurus dengan garis yang dibentuk oleh pergerakannya jadi line itu adalah titik yang ada pada ujung daripada bidang yang bergerak ini itu garisnya masuk ke dalam atau keluar dari bidang baca tegak lurus dengan vektornya arah pergerakannya ini disebut dengan edge dislocation kemudian yang berikutnya jika kristal mengalami pergeseran tetapi bukan satu bidang seperti yang ini namun dia mengalami pergeseran hanya pada bidang tertentu dengan arah pergerakannya itu searah dengan burger vectornya jadi kalau saya boleh gambarkan pergerakannya burger vectornya yang ini bergerak satu bidang namun satu bidang bergeraknya ini adalah yang ke arah garis dislocasinya jadi yang L dan B ini dia paralel dan jika kita lihat dari arah atas maka yang terjadi adalah seperti scrub jadi makanya disebut dengan screw dislocation kemudian pada dua dimensi defect atau surface yang biasa dikenal adalah slip slip ini adalah mekanisme yang terjadi pada logam demikian juga yang line defect ini terjadi pada logam dimana ketika terjadi deformasi plastis maka terjadi yang disebut dengan slip system slip system itu terdiri dari slip plane kalau untuk FCC latis metal misalkan austenite maka dia akan bergerak pada bidang yang densitas atomnya paling tinggi yaitu pada bidang 1-1 dengan slip directionnya itu pada arah 1-1-0 sementara twinning adalah proses dimana kristal-kristal ini dia akan menghasilkan arah orientasi kristal yang merupakan cerminan dari kristal yang tetangga terdekatnya misalkan yang disini A dan mirror plane adalah B maka orientasinya akan berubah disini bisa dilihat perubahan orientasi namun kemudian dia akan kembali menjadi orientasi A pada bidang berikutnya dan ini biasanya twinning datang berupa pair kemudian yang berikutnya lagi adalah stacking fold dimana kalau untuk kembali lagi ini ada struktur FCC FCC lattice jika kita lihat dari diagonal ruangnya maka atom-atomnya akan memiliki pola stack atau sequence seperti A, B, dan C kemudian berulang lagi A, B, dan C dan seterusnya namun jika terjadi stacking fold maka misalkan contoh yang bagian C nya tidak ada maka dia terjadi A, B, C A, B A, dan B nah pada bagian inilah instead FCC yang terjadi adalah stacking dari hexagonal clock spec karena pada dasarnya FCC jika dilihat dari diagonal ruangnya dia berbentuk hexagonal kemudian 2D defect berikutnya adalah antifase boundary dimana disini kalau seandainya ada solid solution antara atom A dan B atau alloy dengan pola yang berulang bukan random maka disini terjadi yang seharusnya atom A kemudian B misalkan ini adalah atom A harusnya di bawahnya atom B namun terjadi atom A dengan atom A lagi ini tidak mungkin terjadi pada keramik atau ikatan ionik karena disini ikatannya akan putus karena kalau dia positif dan negatif sekarang ketemu positif-positif namun pada logam ini tidak ada masalahnya dan ini bisa terlihat oleh XRD dan terakhir adalah 3 dimensi defect atau volume defect yang umumnya berbentuk presipitasi dan inklusi juga grain boundary ada masuk di 3D defect saya akan menggunakan software JET untuk mendemonstrasikan bagaimana menghitung kontribusi daripada masing-masing defect yang menghasilkan strain tersebut saya akan buka folder ini adalah besi karbon yang telah mengalami short pinning atau proses sunblast proses sunblast ini perlu diketahui dia akan mengintroduce defect salah satunya residual stress pada permukaan logam namun sebelumnya sebelum data ini saya gunakan kita bisa lihat begitu tingginya background disini tebal maksud saya juga selain tinggi dia tebal backgroundnya karena efek fluorescensi meskipun sudah menggunakan cobalt ada dua cara yaitu yang pertama saya akan melakukan denoise pattern denoise pattern ini berfungsi untuk mungkin saya perlu zoom untuk memperlihatkan seberapa baik sebuah pola difraksi itu tergantung dari backgroundnya sebenarnya jadi kita bisa lihat background standar background itu seharusnya sekitar 3 sigma jadi ini kalau saya klik ini 3 sigma dan data noise-nya 3,05 sigma jadi kita perlu reduksi sedikit nah untuk bisa mereduksinya ada dua cara pertama dengan melakukan tadi saya sudah lakukan tadi denoise berdasarkan wavelength background entire pattern less on peaks by diffusion jadi kita akan pilih kalau wave light ini akan di denoise semuanya misalkan seperti ini yang warna merah merah muda itu proses denoise dan untuk bisa menambahkannya kita filternya kita naikkan jadi kalau ini tiap 7 poin kalau saya naikkan lagi tiap 11 poin kita naikkan lagi 15 17 19 poin jadi setiap 19 poin dia akan di denoise jadi sebenarnya data-data ini dipilih yang mana dia akan mengreduksi yang di atas 3 sigma tadi itu adalah prioritas pertama dan kalau kita lihat polanya cukup bagus proses denoise nya jadi dia tidak melakukan seperti interpolasi jadi kalau ini kita sudah anggap baik maka kita tinggal dinoise saja perlu dicek juga pada bagian akhirnya apakah ada hal-hal yang kadang-kadang ada data yang out kita bisa cek lagi ini sudah 1,36 1,36 sigma jadi sudah bagus namun metode yang berikutnya yang sekalian saya tunjukkan saja yaitu metode dengan memperbesar perbesar step size jadi ini contohnya nah ini mungkin lebih mudah terlihat dan kita bisa lihat polanya kalau saya ulang dari awal kita lihat bagaimana perubahannya terjadi cukup smooth datanya datanya tidak mengurangi pola data yang sebelumnya jadi kita bisa lihat kalau kita lihat tingginya ada di posisi sekitar 5.000 dimana tinggi sebelumnya juga masih ada di nilai tersebut jadi masih ada nilai jadi buat saya saya mungkin akan pilih tapi untuk merakukan proses pengolahan saya perlu menentukan dulu ini adalah besi double click untuk uncheck yang lain namun kita lihat disini ada beberapa puncak yang bukan masuk puncak besi jadi seringkali saya hilangkan puncak puncak tersebut ini bukan hal yang benar untuk dilakukan amin karena untuk demo kali ini saya akan lakukan juga saya hilangkan puncak nya dan dan yang disini mungkin tapi tidak disini baru kemudian saya denoise saja kalau ini mungkin saya denoise by diffusion mungkin saya pilih lebih pas ya by diffusion dan bisa dilihat disini by diffusion denoise cukup baik jadi klik oke baru kemudian yang berikutnya saya akan tentukan background nya linear pelebaran nya sudah void pada umum instrumen menu nya saya gunakan profile limit pada line marker jadi posisi puncak-puncak nya yang digunakan untuk fitting dan dilakukan inisialisasi ketika di inisialis jadi puncak-puncak yang terasosiasi dengan pola refraksi nya saja kemudian dilakukan proses fitting ya sudah selesai oh ada satu hal yang belum dilakukan kita fitting kembali karena hkl nya perlu muncul kan jadi diklik di hkl nya untuk munculkan hkl nya sebagai analisis pada kristal kristal size dan strain jadi ini di fitting lagi kemudian tinggal di klik kanan untuk mikrostruktur analisis namun perlu dilihat disini saya tidak melakukan analisis instrument broadening atau penentuan instrument dari data standar karena sebelumnya sudah dilakukan dan instrumen sudah tersimpan disini jadi saya akan gunakan corondum plate jadi ini instrumen lebaran akibat instrumennya sudah di substract jadi langsung klik di mikrostruktur analisis klik kanan ya dan hasilnya sudah keluar seperti ini menunggu sebentar untuk hasil yang lain sehingga bisa kita dapatkan ini memerlukan sedikit proses karena software mikrostruktur plotnya sendiri ini terpisah dari jade namun dia terimbed jadi output dari jade kemudian akan dihitung kembali nah kita bisa lihat disini yang kurva bagian atas adalah analisis stress stress analisis itu adalah akibat dari perubahan latis parameternya kemudian pada bagian bawah adalah analisis dari defect jadi defect akan merubah FVM atau integral bread atau pelebaran puncak-puncaknya jadi disini bisa lihat ini line broadening ini adalah latis parameternya dan perlu dipilih geometrinya apa jadi kalau pakai break-brand tono yang umum atau pakai gracing aximetrical xrd atau pakai dubai kamera kemudian stressnya dipilih jadi fungsi stressnya itu bisa dilihat pada menu help disini jadi disini kita bisa pilih kalau isotropic maka perhitungan stressnya seperti yang dijelaskan disini lalu untuk fuck with ini berdasarkan fuck and with model journal of physics 1965 dan ada rois model pada jurnal yang lebih lama lagi 1929 fuck with sendiri itu menghasilkan beberapa parameter yang dapat kita gunakan untuk perhitungan lebih lanjut dan dibagi atas break-brand tono kemudian gia xrd dan atau device error disini persamaan berbeda demikian juga dengan rus rus itu menghasilkan nilai yang berbeda juga namun disini yang bisa langsung digunakan adalah nilai daripada misalkan A0 dan ini nilai stressnya minus 2,7 gigapascal ini ada compressive stress dimana parameter itu bisa diatur dari sini disini ada body center kubik dari FE yang mana nilainya bisa kita masukkan pada material disini FE iron kita bisa masukkan semua parameter elastik koefisien elastik nya oleh elastik konstan nya mohon maaf kemudian pada bagian kedua ini dimana defect itu terbagi atas kalau kita langsung lihat outputnya di line width analysis ada crystallite size 231 angstrom D nya kemudian ada dislokasi dengan nilai ini kalau E ini adalah nilai dari stress nya stress total dan yang berikutnya ini adalah anisotropy nya jadi kalau kita lihat lagi anisotropy degree dari kristallography anisotropy dari line broadening tersebut dimana line broadening tersebut akibat dari screw atau edge jadi dia tidak bisa membedakan ini defect akibat screw atau edge disatukan bisa lihat di paper wilkins dan unggar kemudian ada stacking fold alpha ini stacking fold nilainya sama disini ada stacking fold 0,00276 detailnya bisa dilihat disini stacking fold nya dan kalau lihat lagi outputnya ada dua output fm satunya beta beta ini berkaitan dengan integral breadth fm kita semua sudah tahu sementara untuk fm digunakan k nya yang digunakan nilainya 1 jadi kalau kita balik lagi ke sini oke share constant dengan nilai 1 jadi ini nah jadi k beta share constant nya di set ke 1 kita bisa print bentuknya seperti berikut ini baik demikian perhitungan kristal lead size dan strain efek menggunakan software jade pada toolkit mikrostruktur plot untuk berikutnya saya akan gunakan WPPM dimana basic WPPM nya itu pada dasarnya menggunakan metode transformasi Fourier ya Fourier transform juga namun komponen kontribusi pada broadening itu bisa spesifik misal contoh ada instrument profile domain main size atau crystallite size ada efek dislokasi jadi dislokasinya juga tidak dibatasi apakah ini tidak dipisah maksudnya edge atau screw faulting ada anti-phase grain boundary grain surface relaxation ini penting untuk nanostructure dan stoichiometry fluctuation demikian video ketiga kali ini dan terima kasih terima Terima kasih.